Intro Disoal, diketahui, dilakukan pengelompokan organisme berdasarkan kemampuannya memperoleh makanan. Padi, lumut, dan fitoplankton dikelompokkan ke dalam kelompok X, sedangkan jamur, zooplankton, dan kelincih dimasukkan ke dalam kelompok Y. Kelompok X dan Y adalah Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus tahu bagaimana pengelompokan makhluk hidup berdasarkan cara mereka memperoleh makanan. Berdasarkan kemampuan memperoleh makanan, organisme dibedakan menjadi dua, yaitu organisme autotroph dan organisme heterotroph. Organisme autotroph merupakan organisme yang mampu menghasilkan makanannya sendiri tanpa memperoleh dari organisme lain. Organisme autotroph ini biasanya mendapatkan makanannya melalui proses fotosintesis, yaitu memanfaatkan karbon dioksida, air, dan cahaya matahari untuk menghasilkan energi berupa glukosa. Contoh organisme yang termasuk autotroph adalah tumbuhan, fitoplankton, dan bakteri autotroph. Sedangkan organisme heterotroph adalah organisme yang tidak dapat membuat makanannya sendiri dan mendapatkannya dari organisme lain. Contoh organisme heterotroph adalah hewan, zooplankton, dan jamur. Kelompok X terdiri dari padi, lumut, dan fitoplankton. Padi dan lumut termasuk ke dalam kelompok tumbuhan, sehingga padi, lumut, dan fitoplankton ini adalah organisme autotroph. Mereka mendapatkan energinya melalui proses fotosintesis. Sedangkan kelinci, jamur, dan zooplankton merupakan organisme heterotroph. Karena mereka tidak dapat membuat makanannya sendiri, melainkan mendapatkannya dari organisme lain. Sehingga kesimpulannya, kelompok X merupakan kelompok organisme autotroph. Sedangkan kelompok Y adalah kelompok organisme heterotroph. Selamat menikmati.